Ratusan peserta ikuti tes seleksi perangkat desa yang digelar serentak 8 desa di wilayah Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun. Seleksi perangkat desa perdana yang digelar di tahun 2022 ini menjaring ratusan peserta memperbutkan 15 posisi jabatan. Sebanyak 117 peserta tes seleksi perangkat desa yang lolos ujian tulis ini tengah mengerjakan soal ujian komputer di Ruang Laboratorium SMP Negeri 1 Jiwan, Kabupaten Madiun. Ujian komputer ini sebagai salah satu tahapan tes seleksi bagi mereka yang ingin menduduki kursi jabatan perangkat desa. Tes seleksi perangkat desa ini merupakan perdana gelaran di tahun 2022 di Kabupaten Madiun dengan posisi yang diperebutkan sebanyak 15 kursi jabatan perangkat di 8 desa sekecamatan Jiwan. 8 desa tersebut yakni Desa Ngetrep, Klagen Serut, Kincang Wetan, Sukolilo, Jiwan, Meteseh, Bukur, dan Desa Bedhoho. Pelaksanaan Harian Kepala Dinas Berdaan Masyarakat dan Desa Supriyadi mengatakan, pelaksanaan seleksi perangkat di desa-desa lain di 14 kecamatan akan diformulasikan. Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan tes seleksi di kecamatan Jiwan yang digelar secara serentak ini. Untuk sementara ini masih kecamatan Jiwan, untuk kecamatan lain masih kutain pentaris air. Untuk pelaksanaannya nanti masih kita formulasikan apakah mekanismenya sama dengan kecamatan Jiwan ataupun mungkin dengan teknis-teknis tertentu yang kita sesuaikan. Ada berapa Pak pesertanya di Jiwan Noreng? Untuk kecamatan Jiwan kemarin dari 8 desa yang melaksanakan kegiatan ada 240 peserta. Berdasarkan data dari Panitia Seleksi Perangkat Desa, total pendaftar tes banyak 240 peserta. Beberapa ujian yang harus dilewati oleh para peserta mulai seleksi administrasi, tes ujian tulis, praktek komputer, pidato, hingga wawancara. Tova Pradana, CTV, Madiun